Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini kita ketemu lagi dengan Opa Wong Bumi Ayu Omongan apa saja Wong Bumi Ayu Kali ini program yang akan kita berikan kepada Saudara-saudara sekalian adalah Menjawab berbagai macam pertanyaan Pertanyaan yang masuk Ibu Sofi, mantan karyawan Bank BRI Kota Wonosobo, Jawa Tengah Dekat dengan Dieng nih Dan udarnya sangat dingin sekali Dieng Ibu Sofi menanyakan adalah Bagaimana cara menghilangkan kebosanan Boring di rumah terus Dengan adanya peristiwa musibah Virus Corona Baik Jadi memanfaatkan waktu di tengah musibah itu apa Baiklah Ibu Sofi Yang paling cocok Yang paling cocok Yang paling pas pada saat situasi semacam Kayak begini untuk mengisi waktu adalah Mengambil kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan di rumah Itu paling pas Kegiatannya apa? Langkah pertama adalah ambil kegiatan yang merupakan hobi Kesenangan Ibu Sofi Senangnya apa Ibu Sofi? Senang masak? Masak lah Saat itu Hobi masak Kembangkan Mungkin dulu Baru menghafal 5 resep Mungkin dengan adanya musibah ini Corona di rumah Dengan waktu yang cukup lama 2 minggu Bisa menghasilkan 20 resep Nah tambah 5 Jadi 25 kan Akhirnya Peristiwa musibah ini Diambil berkahnya Diambil manfaatnya Yang tadinya tidak ada Corona Hanya punya keahlian 5 resep Tapi begitu ada Corona Punya keahlian 25 Itu namanya memanfaatkan waktu ruang Yang pas Tidak sia-sia Tidak tidur Makan Tidur Makan Akhirnya begitu Corona selesai Badannya tambah melar semuanya Ini khusus ibu-ibu nih Biasanya badannya tambah mekar Ya gak apa-apa sih Yang penting suami masih senang kan Karena memang kurus Gemuk Selera orang kan berbeda-beda Gitu ya Ya Bu ya Ibu Sofi itu Nah tapi untuk mensikapi ini Ada juga Berbicara masalah lebih jauh lagi ya Dalam peristiwa Wabah ini Atau musibah ini Jadi begini Justru kita bisa melihat kualitas orang pada saat kena musibah Ini sebagai pengantar dari pertanyaan ilustrasi juga buat pertanyaan Bu Sofi Kalau orang ditimpa musibah Tapi dia bisa merubah menjadi berkah Itu kualitas orang tersebut berarti hebat Contoh Contoh misalkan Begitu dia mengalami musibah Saya gambarkan contohnya Ini aja deh Orang artis aja artis Karena artis kan pasti sudah banyak yang tahu Saya ambil misalkan peristiwa dulu Peristiwanya Anang Mas Anang Dan Mbak Kris Dayanti Ya Pada saat Mas Anang Dan Mbak Kris Dayanti Mengalami cobaan hidup Keluarganya Pisah Nah itu kan musibah Dalam sebuah keluarga Tapi Mas Anang Bisa memanfaatkan situasi Kesedihan hatinya Sakit hatinya Diluangkan dalam sair-sair lagu Dan musik Maka meledaklah lagu-lagu dia Saat itu Ya Sehingga dia Yang tadinya sebuah musibah Peristiwa Perpisahan Percerian Tapi menjadi berkah Dia akhirnya bisa bangkit Dan dia bisa membeli istana Yang tadinya Hidupnya Di Ruko Peristiwa pisah Dia mengatakan sendiri Dia tidur di Ruko Tapi dengan lagunya Yang meledak Akhirnya dia bisa membuat istana Nah Itulah salah satu contoh Jadi orang yang bisa Merubah Suatu musibah Menjadi berkah Itu berarti kualitas orangnya bagus Nah terus apa dong Contoh yang gampang Nah contoh yang gampang Misalkan begini Peristiwa banjir Begitu banjir Itu tidak ditangis Ya aja Ingat Kita Pembahasan yang Episode-episode yang lalu Yang kalau kita Meratapi Kita Mengikuti Maka kita Anggap adalah Hanyut Tapi kalau kita Bisa mengolah Peristiwa itu Musibah itu Berarti kita Tulebur Nah itu kata kuncinya Contohnya Begitu tadi ada banjir Begitu selesai banjir Maka dia yang tadinya Tidak punya usaha Dengan badannya Yang sehat Maka dia buka Cuci Jok Rumah Sofa rumah Atau cuci Karpet Nah ini Suatu penghasilan lagi Artinya dia memanfaatkan Daripada dia marah-marah Karena banjir Disalahkan semua orang Disalahkan Ya Buat apa Kalau kita Menyalahkan orang Malah kita Semakin Menyalurkan Negatif kita Yang tidak tepat Pada sasarnya Jadi bukan disalurkan Hilang Tapi malah menumpuk Jadi menumpuk malah Nah Kalau kita Menyalurkannya Dengan positif Maka kita Mencoba Merubah Apa kira-kira Di balik Musibah ini Apa yang harus saya lakukan Ya Saya kira itu saja Dari saya Untuk kali ini Pada program Menjawab Bermacam-macam Pertanyaan Untuk selanjutnya Nanti Pertanyaan-pertanyaan Yang masuk Sangking banyaknya Terus terang Bukan sombong ini Kita memberikan informasi Banyak sekali pertanyaan Maka kita bagi-bagi Pertanyaan Untuk episode-episode Yang akan datang Saya kira Itu saja Wabillahi tawik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sampai jumpa Ketemu lagi Di episode yang akan datang Dengan Opa Wong Bumiayu Omongan apa saja Dari Wong Bumiayu Salam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa